Intro Yo halo guys, balik lagi bersama Tongpang di channel Tongpang Gaming guys Dan pada video hari ini, kita akan kembali bermain kaya suruh lagi Dan di video hari ini, kita akan melakukan atau menyelesaikan sebuah challenge Yang dinamakan Take to the Skies Challenge ini itu challenge apa? Challenge ini adalah sebuah challenge dengan mode atau tipe permainan baru Yaitu arena itu dibanjiri Dan hanya kartu udara yang bisa masuk ke dalam battle Jadi kayak Lava Hound, Electro Dragon, Baby Dragon, Balon, Skeleton Barrel, dan kawan-kawan Yang terbang Flying Units Cuma kartu-kartu itu saja yang bisa dipakai di channel sini Dan deck-decknya pun sudah dibikinin sama mereka Jadi ketika kita battle, kita akan mendapatkan random deck yang berisinya kartu yang Flying Units semua Dan spell juga Oke disini status kita 6-0 dan kita akan mendapatkan maksimal 9 win Disini kita dapat Balon 1, Electro Dragon 1, dan Gen Chess 1 jika kita menang terus benar Dan sekarang kita akan langsung coba bermain di match yang pertama Kita melawan E-Gate Champion dari Untouchable Dan kalian lihat disini deck-nya, banjir arenanya tuh sampai biru semua Dan double elixir, by the way ya Disini double elixir Disini kita bermain klon Lava Hound kayaknya Oke Kira-kira tadi tuh aku menangnya comeback rush ya Oke nice Oke tadi ada yang ngelak sebentar ya Jadi kita pake Electro Dragon juga aja Oke dia udah pake Fireball-nya, jadi harusnya untuk pake Minion War kita harusnya aman Dia harusnya spell 1 lagi itu sejak harunya Kita akan klon langsung disini Iya klon, kita mendapatkan sangat banyak prone yang kalian lihat disini Kita mendapatkan push yang sangat-sangat besar disini Dengan Minion Horde dan Lava Hound dan Electro Dragon yang sudah kita klon tadi ya Dan disini kita elixirnya penuh dari tadi Tapi kita biarin elixir kita penuh begitu lagi ya Tadi ada ngelak-ngelak sebentar tapi kayaknya sekarang udah menghilang Jadi udah gak ada masalah ya Lain mesin kita keluarkan disini untuk mengantisipasi Lava Hound dan kawan-kawan Disini Electro Dragon quality keluarin Dan bersama dengan Gen Chobo pastinya Karena kita gak mau base-nya matiin Electro Dragon kita Disini kita bakal pake Minion Horde aja Untuk bantu Lava Hound dan kita bakal langsung Oke dia udah pake Fireball-nya Jadi Minion Horde harusnya aman posisinya sekarang Dan kita flying machine-nya Kita boleh si kita Kita klon disini cuma dapat Lava Hound dong Aku skip dulu klonnya, aku biarin masih dulu Kita pake Lava Hound lagi disini Good job, mantap kali Dan kalian liat Rafa Hound yang akan muncul disini Dan memberikan damage yang sangat maksimal ke arah tower Cuma ada beberapa yang dimatiin sama si Electro Dragon Oke Nah disini kita akan coba untuk mendapatkan 3 crown Kita klon semuanya Waduh, pas banget dong di Fireball sama dia Pas, klon kita baru mau mencar ya It's okay, kita mendapatkan kemenangan dan keunggulan yang jauh lebih banyak dibandingkan AK Champion ini Kita udah berhasil mendapatkan tower 1 dan tower 2 ya Sekarang kita akan berusaha untuk cari 3 crown Kita gak mau terlalu lama dan luar-luar waktu disini Kita langsung mengkort aja Oke, langsung disikat Pake Lava Hound untuk tahanin semuanya Kita klon aja disini Iya, nice banget Oke, Fireball-nya miss rupanya ke Lava Hound-nya tadi Sejak kita klon terus kan Jadi Lava Hound lagi gitu jadi Miss Dan match pertama kita menangin dengan Begitu aja Kita mendapatkan kemenangan pertama kita Tiga, kosong, mantap sekali Untuk kalian yang bertanya-tanya Kenapa random banget tiba-tiba Quest Royale keluarin arena Yang kebanjiran gitu loh ya Jawabannya adalah Karena Untuk battle pass system pertama ini Judulnya adalah flood atau banjir Jadi Mengikuti Tema battle pass atau quest royale-nya Dia mengeluarkan challenge atau arena seperti ini Challenge ya bukan arena Oke, disini kita main Lava Loon Tapi pake roket ini Nah, ini mantap nih Kalo di roketin ini Cuma kita tunggu bentar Nah, kita tunggu akar Nah, kita megaminin Electro Dragon sama Baby Dragon-nya Kita roket semuanya sekaligus Hilang langsung ya Oke, mantap sekali Oh, tapi sayangnya disini Balon kita gak pake tower Karena tadi juga sempet kecicil Sama Electro Dragon yang Yang nge-link ya Attack-nya Terus Dia juga Tadi kena fireball balon Jadi darahnya tuh langsung hilang banyak banget It's okay It's totally fine Kita bakal coba nge-push lagi Kita bakal rockin aja Entro Dragon-nya Kayaknya ini kita gak mau terlalu masalah Oke Kita zap ini Bisa dapet kan Oh no Kita membuat sebuah kesalahan Nampaknya saudara-saudari Tapi ini harusnya Dari laporan ini Gak bakal terlalu banyak Harusnya Kita gas aja disini Nice Kita balon lagi Lepon lagi maksudnya Oke Sementara Posisi lumayan seimbang Dengan Unket ini Cuma Agak ribet kayaknya Kalau mau tembusin push Ke arah tower Kita minin aja disini Kita boleh roket disini Untuk mati Luferno Dragon-nya Selamat tinggal Luferno Dragon Mantap sekali Oke Disini Lepon kita harusnya aman Oke Kita baru balon lagi sekarang Kita siapkan disitu Ininya Good job Mantap sekali Mantap sekali Kita minin lagi disini Iya Mantap sekali Mantap Mantap Iya Hampir dapet satu kit balon kita Karena knockback Jadinya tertunda sedikit Kita best disini Good Nice Mega Mininnya Teralihkan perhatiannya Kita langsung lavahon lagi disini Saudara saudari Dan kita lihat Baby Dragon-nya Berhasil membunuh Mega Mininnya kita Tapi kita bakal biarin aja Baby Dragon-nya nyerang Ke arah sana Oke So kita bakal balon disebelah kiri Karena itu Kalau kita roket sebelah kanan Gue udah pasti hancur Dan bakal kita roket pasti Karena dia bakal pake troop Apapun yang ada disana Oke Balon kita gagal untuk Mendapatkan damage Sebelah kanan Tapi Ini kenapa dibiarin aja Jadi dia mungkin nge-lag ya Kayaknya ya Oke Lampuan kita yang kedua Udah turun lagi Padahal lampuan kita Baru saja meledak Tadi ya Ini aku bakal Berat-berat aja lah Kayaknya lah Jangan-jangan aja Udah biar pasti gitu Kita mendapatkan kemenangan Jangan enggak Makan waktunya lebih lama lagi Disini kita berhasil Mendapatkan kemenangan Kesem... Bukan ke-9 Kedelapan kita berarti Kenapa Kemenangan kedua Kita berarti di video ini Dan secara keseluruhan Kemenangan ke-8 Di channel sini Oke Electro Dragon Mantap Kita cek Klein dulu Ada yang bisa kita kasih Nah ada yang bisa kita donat Oke lanjut Ke match terakhir Semoga Take to the skies Clown Clown house Ini aku suka banget Pake deck clown house Ini ya Mantap banget loh Enak banget main ini Oke Lampang akan turun Uh Dia lampangnya di sebelah kanan Disini aku terkadang belum dapetin Skeleton Barrel sama sekali Di channel sini Gak tau kenapa Harusnya Skeleton Barrel tuh bisa dipake Oke Oh Apakah dia akan ngajak Kita best race Kira-kira Saudara-saudari Kita Oke Kita pake Electro Dragon aja Oke Udah di arrow sama dia ya Udah Udah enak ini Oke kayaknya nih Kita clone ya Begitu ya Kita clone semuanya Kita flying machine disini Kalian liat Uh Rame banget Dinsip sama dia Lava Lava Hound yang kita clone Langsung meledak Oke ini agak Lack dikit-dikit ya Sorry ya Tau Lack-lack sedikit ya Ini enemy tadi Kukul ini Lack-lack 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 itu bentar doang Nggak enak banget Liatnya Dia berarti Spellnya itu Zer sama arrow kan ya Wow Ada roket ya Main Lava Lava Loon Ini berarti Lava Loon Saudara-saudari Kita kelan aja nih Untuk defense Nice 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 Dah jenis Slowball abis ini Hiya Mencar kalian semua ya Mantap 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 Kita flying micin sekarang Flying micin itu cuma bisa dibunuh sama dia pake roket Secara langsung Kalau dia nggak Kalau dia nggak pake roket Nggak bisa dibunuh sama dia Karena dia tidak punya fireball Nah Kalau kayak gini kan Sudah di roket sama dia Oh dia ngalah roket Electro Dragon Pilihan yang depan sih Daripada roket Si Climus Dibandingkan roket Electro Dragon Lebih worthin Pilihannya saat Cermat Dan cerdas Dari Ufrax Dari klan Black Order Nah ini Minion fort banget Ini Jebret Geser ke obok kiri Ke kanan Elektro Dragon Keluar Untuk nyetro-nyetro gaming Saatnya klon Iya Yang ke klon Cuma si Lava Hound nya dong Cuma Lava Hound nya dong Yang ke klon dong Padahal aku mau klon Electro Dragon Tapi gak dapet diri Yaudah lah ya Kita hajar lagi Langsung Rapain Musimnya udah menyerah Nampaknya Giant Snowball Untungan Slowpower nya Biar lebih lama Membunuh truk kita Dan disini Kita mendapatkan 3-0 lagi Sekali kemenangan Lagi untuk kita Dan disini Berarti kita mendapatkan 9-0 Di challenge Take to the Skies Ini Dan disini Disini Kita bakal screenshot Dan kita akan membuka Giant Chess Kita terlebih dahulu Kira-kira isinya apa 2.961 gold 1 Tornado 2.25 Widget 2.962 Speed boblin Dan karena terakhir Ada 41 kill spell Tidak ada kartu Yang begitu berguna Untuk tongpang Karena semuanya Bukan kartu Yang sering dipakai oleh tongpang Dan disini Kita memiliki Satu Legendary Chess Yang bisa kita buka Dan langsung Akan kita buka Dan isinya Adalah Jepres Parking Kenapa Enggak visermain Biar levelnya Bisa tinggi Tapi gapapa Yang penting Kita dapat legend grafis Oke Ini kita buka Playlist Ini dapet Oke Semua Chess Sudah kita buka Oke jadi disini Challenge kita sudah selesai Dan untuk kalian yang gak tau Kalau misalkan kalian kalah Disana sini Kalian dapat digagak Kalian bisa langsung lanjut Progressnya Tapi disini Kita tadi Sempat dapet Full kemenangan Ya kayaknya Harusnya kita gak kalah sama sekali Karena tadi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Ya sembilan win Jadi kita menang semua Di challenge ini Gak kalah sama sekali Kalau kalian punya Pest royal Kalian Kalian bisa lanjut Di progress kalian Seperti biasa Di special challenge Oke guys jadi video hari Sampai disini dulu Tentang Take to the skies Challenge Dimana arenanya Menjir banjir Dan double elixir Jika kalian suka Sama konek-konek Class Royal Tunggu maaf Don't forget to hit that like button Dan jangan lupa Untuk komentar Menurut kalian Challenge ini Seperti apa Apakah menarik Atau tidak Dan jangan lupa Untuk subscribe Atau berlangganan Dan nyalakan tombol Bell notifikasi Jika kalian gak mau Keninggalkan Update-an Atau upload-an Channel Dari Tongpang Gaming Oke Soko Tongpang akan Mengundurkan diri Terlebih dahulu Dari video kali ini And I'll see you next video guys Goodbye Tongpang Bye-bye